Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Beauty Lovers dimanapun kamu berada Selamat datang ke channel Youtubeku Nama aku Ney Di channel ini adalah tempat berkumpulnya Para Beauty Lovers kayak kamu Yang ingin menambah wawasannya Mengenai makeup secara online Bagi Beauty Lovers yang baru datang Ke channel Youtube aku ini Kamu bisa mengunjungi video aku sebelumnya Di episode pertama saya ke-11 Aku sudah sempat memperkenalkan diri Menjelaskan video series yang aku buat ini Persiapan produk dan pelengkapan Serta membahas detail primer Foundation Bedak Blast on Contour Teknik untuk membuat alis Eyeliner Eyeshadow Dan juga bulu mata palsu Dan sekarang kita sudah sampai di episode ke-12 Yeay Oke sebelum lanjut ke tutorial Langsung follow instagram aku Jika kamu ingin menget update terbaru Dari hasil karyanya makeup Yang aku gak share channel Youtubeku Menurut aku penyempurna makeup setelah semua urutan makeup selesai yaitu lipstick Kalo menurut kamu gimana Oke di episode kali ini aku bakal membahas tentang macam-macam lipstick dan cara penggunaannya Lipstick adalah produk kecantikan yang biasanya digunakan untuk menambah warna pada bibir supaya tidak terlihat pucat Selain untuk mempercantik Lipstick dengan kandungan pelebab yang tinggi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan bibir agar tidak kering ataupun pecah-pecah Pemakaian lipstick merupakan poin penting untuk para wanita di masa sekarang Gimana? Kamu setuju kan? Tapi kadang mungkin beberapa macam lipstick yang beredar di toko-toko kosmetik mungkin saja membuat kamu bingung memilih lipstick mana sih yang cocok Untuk memilih lipstick yang sesuai dengan kebutuhan kamu, kamu perlu mengenali aneka macam lipstick berserta kegunaannya Jika sudah mengotongi macam-macam lipstick dan fungsinya, pertimbangan lainnya yaitu memilih brand makeup yang recommended Serta memahami kelebihan dan kelemahan jenis lipstick tersebut Oh iya, beautiful lovers Agar kamu lebih yakin jenis lipstick apa sih yang cocok dengan kebutuhan kamu? Di sini aku bakalan bahas satu persatu Yuk kita simak Yang pertama, matte lipstick Jenis lipstick ini biasanya paling banyak dikagumi karena teksturnya yang pigmented juga lebih tahan lama Sebaiknya sebelum menggunakan lipstick matte, gunakan dulu pelembabnya agar bibir tidak menjadi kering Yang kedua adalah creamy lipstick Hasil dari lipstick ini tidak terlalu mengkilap namun juga tidak menjadi matte Biasanya setelah menggunakan creamy lipstick ini bisa ditambahkan dengan penggunaan lipgloss supaya bibir kamu terlihat tampak lebih mengkilap Yang ketiga adalah liquid lipstick atau lipstick cair Tekstur liquid lipstick ini berbentuk cairan kental Dan sepertinya sekarang liquid lipstick ini sedang menjadi trend Untuk finishingnya ada yang hasil akhirnya menjadi matte, ada juga yang menjadi creamy Yang keempat, lipstick crayon Lipstick yang berbentuk seperti crayon ini bertekstur ringan sehingga mudah digunakan Crayon lipstick ini memberikan warna-warna yang lembut tapi crayon lipstick ini tidak banyak yang pakai memang Yang kelima adalah lipstick palette Lipstick palette ini biasanya terdiri dari berbagai macam warna yang sudah ada dalam satu wadah Biasanya lipstick palette ini bertekstur cream Ini sangat memudahkan jika kamu termasuk orang yang tidak mau ribet dan lebih suka mengeksplore warna sesuai dengan mood kamu Yang keenam adalah sheer lipstick Biasanya lipstick jenis ini lebih transparan dan memberikan kesan mengkilap Namun memiliki hasil akhir yang berbeda dan lipstick jenis ini biasanya dipakai sebagai best atau finishing Oke selanjutnya lip balm Biasanya lip balm digunakan untuk menjaga kesehatan bibir Pemakaiannya adalah sebelum menggunakan lipstick Fungsinya sebagai pelembab untuk bibir kamu yang memiliki tipe bibir kering atau pecah-pecah Kemudian ada lip tint Lipstick jenis ini paling mudah pengaplikasiannya Karena teksturnya yang cepat kering dan tidak berat di bibir Biasanya lebih sering digunakan untuk delay makeup Atau untuk kamu yang males makeup tapi tetap ingin terlihat fresh Lanjut ada lip gloss Ketika kamu menginginkan lipstick dengan warna bibir, lip gloss menjadi pilihan yang tepat Pemakaian lip gloss juga dapat menjadikan bibir terlihat lebih segar, mengkilap, dan sehat Ini juga bisa kamu gunakan sebagai finishing lipstick kamu Kemudian ada lip liner Lip liner biasanya digunakan untuk membentuk bibir agar terlihat lebih berisi Biasanya hanya digunakan di bagian luar bibir saja dan penggunaan lip liner ini lebih disukai oleh mereka yang tipe makeupnya bold Ternyata lipstick itu bermacam-macam banget ya Kalau kamu suka yang mana? Setelah aku menjelaskan macam-macam lipstick, aku juga mau membahas tentang cara penggunaannya Sebagian besar dari teman-teman mungkin udah pada tau ya Secara penggunaan lipstick itu gampang banget Nah, untuk kalian yang masih pemula, semoga info dari aku ini bermanfaat ya Sebelumnya kamu udah tau belum pengertian ombre lips? Kalau ada yang belum paham, aku coba kasih sedikit penjelasan Jadi ombre lips itu menggradasikan warna lipstick antara warna terang dan gelap Kalau dulu kayaknya ombre lips itu belum shade sekarang ya Kalau dulu tuh pake ombre lips itu sering dibilang aneh karena pucat lipsticknya atau belum full semua ke bibir Tapi sekarang ombre lips udah menjadi tren Terutama buat kamu yang suka makeup natural atau Korean look Nah, selanjutnya aku akan mengaplikasikan lipstick secara ombre Tutorial pertama, disini aku akan mengaplikasikan lipstick secara full lips Sebelum pengaplikasian full lipstick, biasanya aku pakai lip liner terlebih dahulu Untuk membuat bibir menjadi lebih berisi Agar terlihat lebih rapi, kamu juga bisa menggunakan concealer dan kuas yang pipi untuk merapikannya Untuk membuat ombre lips, biasanya kamu pakai warna yang lebih mudah untuk warna dasar ke seluruh bibir Lalu kamu kombinasikan dengan lipstick yang berwarna lebih gelap dari lipstick sebelumnya Diaplikasikannya, biasanya hanya di bagian dalam bibir saja Lalu kamu bisa tepuk-tepuk memakai tangan atau cotton bud Biasanya lipstick yang digunakan untuk ombre adalah liquid lipstick dan creamy lipstick Namun bisa juga ditambahkan dengan lip gloss sesudah kamu mau ombre lipstick yang kamu pakai Nah, aku ada tips agar ombre lips tahan lama Aku saranin setelah pengaplikasiannya, kalau dirasa lipstick yang kamu aplikasikan belum kering Kamu jangan terlalu sering mengatukkan bibir kamu karena nanti warna lipsticknya bisa menyatu Dan sesudah kering pun sama ya, jangan terlalu sering dirapatkan supaya tidak menggumpal Nah beauty lovers, aku ada tips nih buat kamu Kalau mau lipstick yang kamu pakai awet seharian dan tahan lama Setelah pengaplikasian lipstick, kalau kamu ngerasa lipsticknya sudah kering Kamu siapkan tisu, lalu kamu tempelkan ke bibir kamu Tambahkan sedikit bedak bayi Dan kamu bisa memakai kuas dalam menaburkannya Lalu katupkan bibir kamu beberapa kali Ini bisa membantu lipstick kamu menjadi tahan lama Nah, di step ini aku akan menggunakan teknik ombre lips Yeay, ini pasti paling dinanti-nanti kan Nah, yang pertama sediakan dua warna lipstick yang berbeda Nah, si Purbasari ini bentuknya stick gitu Kemudian kalau makeover ini kayak lip cream Oke, disini aku aplikasikan dulu warna dasarnya dengan menggunakan lipstick dari Purbasari tadi Sedikit demi sedikit sampai warna lipsticknya merata Dan untuk merapikan sekaligus menyamarkan Aku menggunakan Naturator di bagian sisinya Nah, kemudian aku gunakan warna merah untuk bagian dalam bibir Menggunakan lipstick dari makeover nomor 18 Yang klasik Jadi blend-blend sampai terlihat bergradasi Nah, gak cukup sampai situ ya Dan aku mau ngasih praktek disini juga Tentang tips supaya lipstick kamu terlihat lebih tahan lama Caranya Ambil selembar tisu Lalu kamu tempelkan ke bibir kamu Tambahkan sedikit bedak tabur Lalu baurkan menggunakan brush Katupkan bibir kamu beberapa kali Dan nanti hasilnya lipstick kamu akan lebih terset secara sempurna Dan jangan lupa Jika kamu menyukai tampilan glossy Bibirnya kamu tambahin lipgloss Nah, seperti ini Dan akan terlihat lebih segar Di episode kali ini Beauty lovers yang memang benar-benar baru memulai mengenal dunia makeup Udah dapet beberapa hal baru lagi nih Seperti macam-macam lipstick Kegunaan lipstick Tips seputar lipstick Dan info-info lain yang aku yakin akan sangat berguna untuk semuanya Seperti biasa, sekarang aku pengen berdiskusi ke semua beauty lovers disini Lipstick apa sih yang sering banget kamu pakai Dan sebutkan alasannya Jangan lupa komen di bawah ya Kalau kamu pengen banget menambah wawasan tentang dunia makeup Pastiin kamu nonton setiap video di channel ini ya Untuk episode berikutnya Aku akan menjelaskan detail tentang penggunaan highlighter Pengaplikasian highlighter Menurut bentuk wajah Serta praktek secara langsung Dan kalau kamu ngerasa video aku ini bermanfaat Jangan lupa like and share di social media kamu Dan anyway, makasih banget buat kamu yang udah nonton Dan pastikan kamu harus cantik setiap saat Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe